Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Berjumpa lagi dengan saya pada channel ini Channel yang terus memberikan informasi terbaru kepada kalian semua Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga Kita akan berdiskusi sharing dan saling berbagi informasi Yaitu mengenai hari harus mendapatkan cintanya Lesti Dan apa alasan hari begitu ambisus untuk memiliki cintanya Lesti Sebelum kalian lanjutkan video ini Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like dan share Dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komen di bawah video ini Oke langsung saja kita akan melihat Mengapa hari Jembi harus memiliki Lesti Dan apa setia alasan hari sehingga ia begitu tertarik dengan Lesti Alasan yang pertama Lesti memiliki sifat yang saling menghargai semua orang Tanpa melihat latar belakangnya Seorang penyanyi top seperti Lesti Memang pada umumnya selalu memilih-milih pria Untuk dijadikan teman dekatnya Namun hal itu tidak pada dedek Lesti Selama hari dan Lesti saling mengenal Lesti tak pernah mempertanyakan tentang latar belakang hari Bahkan berdasarkan video-video atau postingan di media sosial yang kita lihat Lesti selalu memperlakukan hari layaknya seperti teman-teman lainnya Lesti tak pernah memilah-milah mana teman yang kaya atau terkenal Dan mana teman yang tak terkenal Malahan dari pengamatan kami Lesti memperlakukan hari melebihi daripada teman biasanya Alasan yang kedua Lesti memiliki paras yang cantik dan hati yang cukup baik Lesti tak hanya cantik luarnya saja Melainkan Lesti memiliki hati yang sangat lembut dan baik Tak heran jika temannya berada di samping Lesti Mereka selalu merasakan kenyamanan Tutur bahasannya yang sopan dan sikapnya yang tak sombong Membuat temannya tak segan untuk bertutur sapa saat jumpa dengan Lesti Ditambah lagi dengan parasnya yang cantik Membuat Lesti sangat layak diidolakan oleh masyarakat luas Alasan yang ketiga Lesti sosok wanita yang sangat mandiri Kemandirian Lesti bukan hanya sekarang saja ketika sudah sukses dan berpenghasilan seperti saat ini Namun jauh hari sebelum ia menjadi peserta The Academy Lesti sudah begitu mandiri Baik untuk menghidupi kebutuhannya sehari-hari maupun membantu kebutuhan keluarganya Hal itu terbukti bahwa sebelum ia mengikuti kompetisi dangdut Indusiar beberapa tahun yang lalu Lesti sudah mencari uang sendiri dengan cara bernyanyi dari panggung ke panggung Baik itu dalam acara pernikahan, sunatan maupun acara-acara lainnya Meskipun Lesti hanya dibayar seadanya saja Tapi ia sudah mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari Walau jauh dari kata cukup Walaupun demikian Lesti tak pernah patah semangat Ia terus berusaha dan berdoa agar menjadi penyanyi top di tanah air Tibalah waktu saat ia menjadi salah satu peserta dalam acara The Academy Indusiar beberapa tahun yang lalu Berkat kegigihan dan kerja kerasnya Lesti mampu menjadi sang juara dalam acara tersebut Semenjak menjadi juara hingga saat ini Kehidupan Lesti berubah drastis Ia dinobatkan menjadi salah satu penyanyi termahal dengan jadual paling padat saat ini Dari semua itu Lesti sudah mampu memenuhi segala kebutuhan dirinya dan keluarganya Hal itu bisa kita lihat Lesti sudah membeli rumah di Jakarta Merehab rumah di kampungnya Membuka berbagai jenis usaha Membeli mobil dan berbagai kebutuhan lainnya Alasan yang keempat Lesti sosok wanita yang penyayang Sifat Lesti yang penyayang Membuat Lesti begitu diidolakan oleh semua orang Apalagi terhadap keluarganya Kita bisa lihat dalam berbagai video atau di channel youtube-nya Lesti begitu dekat dengan keluarganya Terutama dengan orang tuanya Bahkan Lesti menghadiahi rumah dan mobil kepada kedua orang tuanya Alasan yang kelima Lesti memiliki sifat murah senyum dan ramah kepada semua orang Hal ini tidak asing lagi buat kita semua Lesti adalah salah satu penyanyi yang murah senyum dan ramah kepada semua orang Tahayal sikap Lesti yang sedemikian rupa Membuat para fansnya begitu sayang kepada Lesti Bahkan dalam sebuah cuplikan video Memperlihatkan bagaimana perlaguan Lesti terhadap penggemarnya Saat itu dalam sebuah aksi panggung Ada seorang penonton yang jatuh sakit Saat menyaksikan idolanya bernyanyi Saat diwawancarai penonton tersebut bernama Puput Sontak Puput langsung dibawa ke sebuah kamar Untuk mendapatkan perawatan Usai manggung Lesti langsung mendatangi Puput Tampak pada saat itu Lesti menggunakan baju kotak-kotak merah hitam Dan rambut Lesti yang dikucir kuda Dengan penuh kasih sayang Lesti langsung memijak tangan penonton tersebut Puput mengaku badannya sudah tidak sakit lagi Setelah ia bertemu langsung dengan idolanya Selang beberapa menit kemudian Tiba-tiba ruangan tersebut dipenuhi oleh beberapa orang Sontak Lesti tanpa merasa canggung Ia langsung duduk di bawah kasur Dan tampak juga Lesti duduk kelesotan sambil memijat kaki Puput Dari kejadian itu banyak para penonton yang memuji perlakuan Lesti Lesti tidak merasa seperti penyanyi top di Indonesia Ia merasa seperti gadis biasa-biasa saja Yang kebetulan ia bekerja sebagai penyanyi Jadi sangat tidak heran jika selama ini Masyarakat menganggap Lesti sebagai sosok penyanyi yang ramah terhadap orang lain Itulah alasan mengapa Hari Jambi harus mengejar cintanya Lesti Dengan sifatnya Lesti yang sudah kita sebutkan tadi Maka sangat layak jika Lesti diperjuangkan oleh Hari Jambi Itu saja informasinya yang bisa kami himpunkan kepada kalian semua Jangan lupa untuk terus mendukung Hari Jambi Dan juga mendukung hubungan mereka berdua Antara Lesti dan Hari Jika ada keserahan kami minta maaf Dan jangan lupa juga untuk mendukung channel ini Dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya Jika ada keserahan kami minta maaf Kami aki Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!